Halo, selamat datang kembali di Project Review, masih bersama saya Putu Reza, dan ini adalah review untuk Acer Liquid Z5. Dari desain, apa yang ditawarkan Liquid Z5 bisa saya katakan bagus, terlebih jika mengingat bahwa ini adalah smartphone entry-level. Bentuk persegi panjang dengan keempat surut membulat berpadu apek dengan material plastik berwarna putih yang punya dua finishing berbeda, yaitu glossy di sekitar layar, serta matte di bagian belakang. Hadir dengan konstruksi ini bodi membuat Liquid Z5 terasa kokoh dan tidak terlihat murahan. Bodinya juga ramping, hanya 8,8 mm atau kurang lebih setara dengan iPhone 4. Karena memang back cover tidak bisa dibuka, slot SIM card dan juga microSD bisa diakses di sisi samping belakang. Uniknya, Liquid Z5 yang mendukung dual SIM card ini menyertakan dua slot untuk dua ukuran kartu yang berbeda, satu untuk mini SIM card dan satu lagi untuk micro SIM card. Di bawah kamera belakang terdapat sebuah tombol yang disebut dengan S-Rapid. Tombol tersebut bisa difungsikan untuk mengoperasikan shot kamera dan juga menupakan shortcut untuk menjalankan aplikasi yang diinginkan oleh penggunanya. Highlight lain dari desainnya adalah letak speaker yang berada di depan seperti HTC One. Tapi memang secara kualitas, keduanya tidak bisa dibandingkan karena memang terpaut cukup jauh. Speaker pada Liquid Z5 ini terletak tepat di bawah tiga tombol sentuh, back, home, dan juga menu. Jika HTC One mendukung fitur Beats Audio, maka Liquid Z5 ini punya DTS Sound. Dengan fitur DTS Sound tersebut, pengguna bisa mengatur treble, bass, dan juga equalizer. Aplikasi Google Now bisa diakses dengan menahan tombol home. Sedangkan jika menahan tombol menu, pengguna akan membuka tab shortcut yang bisa dikustomisasi dengan aplikasi pilihan. Dengan trend smartphone yang kian hadir dengan ukuran layar besar, Acer pun melakukan hal serupa pada Liquid Z5. Hadir dengan layar tipe TFT seluas 5 inci, resolusi yang ditawarkan adalah 854 x 480 piksel dengan kerapatan 196 ppi. Dengan piksel yang cukup renggang tadi, tidak heran memang jika gambar yang ditampilkan tidak tajam. Tingkat kecelahan, saturasi, serta kontras juga hanya bisa dikategorikan standar. Kekurangan terbesar dari layar Liquid Z5 ini adalah masalah viewing angle serta visibilitas luar ruangan yang sangat kurang. Saat digunakan untuk menonton video atau melihat gambar, khususnya pada posisi landscape, layar di sebelah kanan atau bawah pada posisi portrait terlihat berbayang. Baru setelah sedikit dimiringkan ke sisi kiri, gambar menjadi lebih enak dilihat. Tidak hanya itu, jika dimiringkan ke sisi kanan seperti yang terlihat di video saat ini, gambar langsung kehilangan warnanya secara drastis. Saat digunakan di bawah sinar matahari, layar tidak tampil dengan baik, khususnya jika apa yang ditampilkan di layar dinominasi dengan warna gelap. Panel layar seperti memantulkan cahaya sehingga cukup sulit untuk mendapatkan gambar yang jelas. Oke, cukup untuk layar dan sekarang kita beralih ke bagian hardware. Dengan ditanagai prosesor dual-core MT6572 1.3GHz buatan MediaTek, RAM 512MB, GPU Mali 400, dan kapasitas internal 4GB yang bisa diekspansi sampai 32GB dengan microSD, spesifikasi dari Liquid Z5 bisa dikategorikan layaknya smartphone entry level. Bagusnya, Acer tidak melakukan banyak modifikasi pada user interface dan tetap seperti Android Morni, sehingga tidak ada beban tambahan pada sistem. Bicara user interface, Liquid Z5 ini punya keunikan yaitu fitur Quick Mode. Lewat fitur ini, pengguna bisa membuat tampilan user interface menjadi lebih sederhana sesuai dengan siapa yang akan menggunakan ponsel ini. Salah satu contohnya adalah Senior Mode yang membuat tab menu hadir dalam bentuk kotak-kotak besar, sehingga cocok untuk pengguna yang cukup berumur dan kurang dalam urusan penglihatan. Untuk melakukan tugas umum seperti membuka aplikasi social media, browsing, atau memainkan game dengan tiket grafis yang biasa-biasa saja, Liquid Z5 masih bisa meladeninya dengan baik. Kemampuan multimedia untuk penyetel video resolusi HD juga bisa dikatakan memuaskan. Video resolusi HD 720p serta 1080p bisa berjalan pada perangkat ini. Hanya saja, untuk format Full HD 1080p, video tidak berjalan dengan lancar. RAM yang hanya 5-12MB juga terasa kurang untuk menunjang performa dari Liquid Z5 yang berjalan dengan sistem operasi Android Jelly Bean versi 4.2.2. Melakukan aktivitas multitasking secara sekaligus sepertinya harus dihindari jika tidak ingin merasakan lag yang berat, atau lebih dari itu, force close pada aplikasi yang sedang dijalankan. Daya sebesar 2000 mAh yang ditawarkan pada baterai Liquid Z5 bisa menjadi poin plus tersendiri. Selama digunakan dalam kondisi terhubung koneksi 3G dan Wi-Fi secara bergantian serta beratnya 75%, Liquid Z5 ini mampu bertahan menembus 24 jam lebih dan masih menyusahkan daya sekitar 20% untuk aktivitas umum seperti chatting, browsing, update social media, serta menonton YouTube. Kamera yang ada pada Liquid Z5 adalah resolusi 5MP di bagian belakang dan VGA untuk kamera depan. Secara umum, foto yang dihasilkan kamera Liquid Z5 tidak bisa dikatakan buruk. Setting yang ditawarkan pun terbilang kaya untuk ukuran sebuah smartphone entry level. Berbagai macam pengaturan scene, efek, besaran ISO, white balance, serta pilihan untuk mengambil foto panorama dan HDR dapat ditemui pada kamera Liquid Z5. Dalam keadaan cahaya yang memadai, hasilnya terbilang baik untuk ukuran 5MP. Walau begitu, jangan mengharapkan untuk mendapatkan foto dengan detail yang tinggi, tapi paling tidak, apa yang didapat sudah cukup untuk mengakomodasi kebutuhan share foto di social media seperti Pat atau Instagram. Tombol laser rapid yang sebelumnya sudah saya sebutkan pada bagian desain punya fungsi yang cukup menarik, yaitu untuk mengaktifkan shutter kamera. Layaknya fitur pada LG G2 atau G Flex, Tombol tersebut bisa dimaksimalkan untuk memambil foto selfie beresolusi 5MP dengan kamera belakang, dengan terlebih dahulu mengaktifkan pilihan fokus Face Detection untuk mendapatkan hasilnya maksimal. Secara umum, spesifikasi yang ditawarkan Acer Liquid Z5 memang biasa-biasa saja. Wajar, karena memang ini adalah smartphone entry level. Walau demikian, Liquid Z5 ini bisa dikatakan lebih dari cukup untuk pengguna yang hanya butuh smartphone untuk aktivitas-aktivitas umum. Kredit positif patut diberikan untuk desain yang baik serta kualitas bodinya yang dirasa solid. Baterainya juga awet sehingga tidak perlu risau akan kehabisan gaya di tengah hari. Sayang, memang prosesor 2 inti serta RAM 512MB yang ada tidak cukup tangguh untuk aktivitas-aktivitas multitask game. Layar yang kurang dari segi kita jaman dan viewing angle juga mengurangi experience saat dipakai menikmati konten multimedia. Namun, jika melihat banderil harga yang ditawarkan, rasanya memang tidak layak untuk menuntut banyak dari Acer Liquid Z5 ini. Dan kesimpulan tadi menutup review saya untuk Acer Liquid Z5. Jangan lupa untuk klik tombol like di bawah jika Anda menyukai video ini dan tentunya subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Saya Putra Reza dari Project Review Pamit, kita ketemu lagi di video selanjutnya and have a nice day. Terima kasih telah menonton!